Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh 30 ya, coba kita screenshot dulu, di contoh 30 ini merupakan suatu transformasi matriks, dan matriksannya seperti itu ya. Oke, karena di sini tempatnya tidak cukup, kita buka halaman baru. Itu tadi kita punya pemetaan transformasi yang menghubungkan dari R2 ke R3, karena F tadi transformasi matriks, dengan matriks A-nya itu adalah 1, min 2, 1, 1, 2, min 1. Nah, kita tadi ditanya, apakah F ini invertible? Nah, tadi F invertible, ketika apa tadi? Ketika dia memenuhi 2 hal, yaitu harus 1, 1, dan pada. Nah, bagaimana cara menunjukkan 2 hal ini? Sekarang coba perhatikan ini. F ini memetakan dari R2 ke R3, berarti saya ambil X yang berada di R2, berarti X-nya itu adalah suatu vektor yang komponennya X1 dan X2. Kemudian, nanti hasilnya, hasil transformasi dari X itu nanti di R3, berarti misalnya, F ini, transformasi X ini, dengan transformasinya F itu adalah C, berarti C-nya berada di R3. Kalau C berada di R3, berarti C-nya ini adalah C1, C2, C3. Kayak gini kan, bentuk vektor C-nya. Nah, kemudian kita disuruh ditanya, F itu invertible atau enggak? Berarti kita harus menunjukkan dia satu-satu dan pada atau enggak, kayak gitu. Kita tahu dari tadi, F itu adalah transformasi matriks. Berarti, karena F itu transformasi matriks, kita bisa mengatakan hasil Fx itu adalah A dikalikan dengan X. A-nya tadi di sini, kayak gini, yaitu 1 min 2, 1, 1, 2, min 1, dikalikan dengan X. X-nya itu adalah X1, X2, kayak gini. Berarti, ini hasilnya adalah X1 min 2, X2, kemudian X1 ditambah X2, dan 2, X1 min X2. Ini nanti, hasilnya sama saja dengan C. C-nya di sini, vektor yang komponennya C1, C2, C3, kayak gini. Nah, berarti dari sini kita punya sistem persamaan, yaitu X1 dikurangi 2X2 sama dengan C1. Kemudian, X1 ditambah X2 sama dengan C2. Kemudian, di sini, 2X1 dikurangi X2 sama dengan C3. Misalnya, ini saya tuliskan persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Betul ya? Nah, kemudian, kita akan membuktikan dia satu-satu atau enggak. Satu-satu tadi gimana? Kalau saya punya ruang vektor, di sini ruang vektor R2 dipetakan atau ditransformasikan oleh F ke R3. Berarti, kalau satu-satu ini, setiap daerah hasil yang di sini, C, nanti dia tepat memiliki infos, yaitu X. Berarti, dari sistem persamaan ini kita harus mencari solusi X-nya. Dia, solusinya tunggal atau enggak gitu. Nah, sekarang, coba perhatikan di sini. Dari sini, kita tahu bahwa ini solusi dari persamaan 1, kita punya X1-nya itu sama dengan C1 plus 2X2. Berarti, dari persamaan ini, kita punya X1 sama dengan 2X2. Kemudian, ini kita substitusikan ke persamaan 2. Kalau kita substitusikan ke persamaan 2, misalnya ini persamaan 4, kita substitusikan ke persamaan 2 gitu ya. Kita akan dapat C1 plus 2X2 ditambah X2 sama dengan C2. Berarti, saya punya C1 ditambah 3X2 sama dengan C2. 3X2 sama dengan C2-C1. Berarti, X2 sama dengan C2-C1 dibagi dengan 3. Nah, dari sini, kita punya X2-nya ini. X2-nya ketemu ini. Berarti, nanti dari X2 ini, misalnya ini persamaan 5 gitu ya. Persamaan 5, saya substitusikan ke persamaan 4. Saya akan punya solusi X1, yaitu C1 ditambah 2 dikalikan C2-C1 dibagi 3. Nah, berarti, saya punya solusi X1. Nah, saya mendapatkan solusi X1 sama dengan X2. Jadi, setiap saya punya C1, C2, C3, saya selalu mendapatkan solusi tunggal, yaitu X1 dan X2. Seperti ini, artinya apa? Artinya, di sini saya selalu mendapatkan solusi X1 dan X2. Berarti, ini F-nya F1. Nah, sekarang, pada enggak gitu. Kalau pada tadi apa? Berarti, kalau pada, itu kalau saya punya di sini R2, saya transformasi dengan F ke R3, nanti akan menghasilkan daerah hasil. Nah, semua anggota daerah hasil ini merupakan semua anggota R3 atau bukan? Kalau dia semua anggota R3, berarti dia pada. Tapi, kalau hanya sebagian, berarti dia tidak pada. Sekarang, coba kita cek dari sistem persamaan ini tadi. Kita lihat, apakah daerah hasil dari F itu hanya sebagian dari R3 atau semuanya. Oke, tadi kita sudah melakukan eliminasi, menghasilkan persamaan 4 dan persamaan 5 dan persamaan 6. Kemudian, kita dapat bahwa X1-nya ini, X2-nya itu. Kita substitusikan ke persamaan 3. Kalau kita substitusikan ke persamaan 3, maka di persamaan 3 itu 2 kali X1. X1-nya kita dapatnya ini tadi ya. Itu adalah C1 ditambah, kita uraikan di situ 2. C2-2C1 dibagi dengan 3, kayak gini. Kemudian, dikurangi X2. X2-nya itu adalah C2-C1 dibagi 3. Ini sama dengan C3, kayak gini. Nah, ini kita uraikan, saya punya 2C1 plus 4C2-4C1 dibagi dengan 3, dikurangi C2-C1 dibagi dengan 3, sama dengan C3. Nah, kalau kita uraikan lagi, semua ruas kita kalikan dengan 3, maka saya akan punya 6C1 ditambah 4C2 min 4C1 dikurangi C2 ditambah C1 sama dengan C3. Oke, ini kita sederhanakan, ini dapat apa ini? Ini ada C1, 6C1 dikurangi 4C2 berarti 2C1 ditambah C1, berarti 3C1, 4C2 dikurangi C2 berarti ditambah 3C2. Ini C3 pindah ruas ke kiri, jadi min C3 sama dengan 0, gitu. Nah, ternyata, kalau kita perhatikan dari sistem persamaan ini tadi, kita menghasilkan persamaan ini. Kita tahu bahwa persamaan ini merupakan persamaan bidang. Artinya apa? Tadi setiap saya mengambil X yang berada di R2, dia menghasilkan persamaan bidang ini. Oh, berarti petanya itu adalah, di R3 ini hanya persamaan bidang daerah hasilnya ini. Daerah hasilnya ini merupakan persamaan bidang. Padahal bidang itu, bidang yang ada di sini tadi, itu hanya bagian dari R3, bukan semua R3. Dengan demikian, ini kita bisa mengatakan bahwa F ini tidak pada. Karena apa? Karena semua hasil transformasi F ini hanya menghasilkan persamaan bidang yang seperti ini. Nah, dengan demikian, karena F1, 1, dan F tidak pada, tidak pada, atau tidak untuk, Tidak pada, tidak untuk, gitu ya Maka F ini tidak invertible Seperti itu Terima kasih telah menonton!